Inilah sosok pemilik rumah mewah dekat Balai Kota Surabaya yang dibobol maling dan videonya viral di media sosial. Rumah mewah tiga lantai seluas 600 meter di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 14, Surabaya, itu diobok-obok maling saat tak berpenghuni. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah barang seperti sound system dan AC tergeletak di ruang tamu. Selain itu, perkakas di dalam lemari yang ada di sana juga tampak berantakan. Kemudian, video tersebut menunjukkan bagian ruangan yang tampak seperti kamar tidur. Barang-barang seperti bantal, guling, boneka, serta tas terlihat dikeluarkan dari dalam lemari. Diketahui, rumah mewah itu milik Richard Haliem, seorang profesional. Richard sekarang bekerja dan berdomisili di Jawa Tengah. Paling-paling dua minggu sekali rumah tersebut baru disambangi kerabatnya. Pembobolan rumah itu diketahui setelah Jenny, adik Richard mengunjungi rumah tersebut, Senin 24 Juli sekira pukul 4 pagi. Saat sudah masuk rumah Jenny kemudian berniat menyalakan saklar lampu. Ternyata lampu tidak bisa menyala. Jenny lantas menyalakan senter handphone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!